Hai dalam fotocopy jasa fotocopy biasanya ada rental dan juga jasa pengetikan dan ngeprint gimana untuk jasa pengetikan itu kita membutuhkan waktu yang cukup lama dalam jasa pengetikan juga biasanya itu kita bisa dari hasil tulisan tangan ataupun hasil yang sudah jadi kemudian diketik ulang yang kita bahas di sini adalah jasa pengetikan tapi ketik ulang jadi jasa untuk ketik ulang kadang kita membutuhkan waktu lama karena itu satu bendel dan konsumen membutuhkan waktu atau kebutuhannya sangat mepet ditolak atau diterima itu tergantung tekniknya kita caranya kita bagaimana kita melakukannya atau dengan dari hari ke hari berjam-jam kita mengerjakannya atau dengan waktu yang singkat bagaimana cara saya mengatasinya bagaimana cara saya atau solusi saya untuk mengatasi hal tersebut tetap di talentaku saksikan bagaimana saya cara mengatasi permintaan pelanggan dalam jasa ketik ulang jangan di skip tonton sampai selesai kita cara yang saya gunakan untuk mengatasi jasa ketik ulang agar cepat itu saya menggunakan sebuah aplikasi yang ada di handphone aplikasi ini sebenarnya tidak tidak dikhususkan untuk kita mengerjakan di bidang fotopopi tapi untuk segala bidang kita mau mengerjakan misalnya di perkantoran mau ketik ulang karena file-nya hilang atau sebagai guru itu mau ketik ulang soal-soal untuk pembuatan soal atau merubah pokoknya apapun atau membantu mahasiswa dalam mengambil file karena tidak boleh dibawa pulang sampai tahu boleh di foto dan segala macam atau gimana caranya saya menggunakan aplikasi ini ada di handphone aplikasinya seperti apa hari kita lihat oke ini aplikasi ada di handphone saya saya menggunakan text scanner ini dia text scannernya ya itu dia text scanner cara penggunaannya adalah kita harus mengambil foto mengambil foto ini ini ambil foto misalnya foto ini misalnya ini sudah kita ambil sedikit ini di baiki dulu multi kolum seperti ini kita mau ambil yang bagian ini aja potong secara otomatis nanti dia akan mengekstrak sendiri kita lihat ekstraknya seperti apa seperti itu kemudian kita akan cari yang lainnya gimana kalau foto misalnya foto ya kita coba akan foto kita lihat fotonya foto itu contoh foto kita masuk ke tempat yang lainnya masuk gambar jangan lupa diputar misalnya miring begini ya coba kita lihat bisa pandang kemudian gilda potong potong hanya dengan jari saja potong seperti itu apakah bisa kita lihat tersebut di sini tunggu sebentar memang tak lama prosesnya nah seperti itu cara memasukkannya cara memasukkannya ini tinggal dikirim saja via bluetooth mau saya kirim kalau via bluetooth biasanya dia jadi satu kecuali kita mau kirim satu-satu itu akan sendiri-sendiri ya ini kita mau kirim bluetooth aja karena HPnya sudah saya siapkan kirim sekarang kita lihat hasilnya di komputer seperti apa file sudah saya bluetooth masuk ke handphone sekarang kita masuk ke folder bluetooth bentuknya akan ha bluetooth content share HTML ini kita buka kita tidak membutuhkan internet kita tidak membutuhkan internet Oke ini kesalahan saya ini harusnya dipindah dulu ya sebentar ini saya pindah dulu saya cut masukkan folder karena kalau dari handphone dia biasanya lama disini seperti itu ini hasil dari foto kedua ini hasil dari foto yang pertama kita ini sudah ada jam-jamnya ya ini ada jamnya dan segala macam ini tinggal kita pindah aja kita rapikan ke word karena hasilnya memang tidak sesempurna hasil cetakan ya hasilnya kan biasanya berantakan seperti ini cuma ini tidak apa-apa tinggal kita rapikan aja seperti itu kalau memang ini mengganggu sekali bisa bisa juga kita masukkan ke notepad dulu untuk menghilangkan semua settingan 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 yang dari handphone tersebut ini misalnya kita pindah ke kita coba pindah ke notepad dulu seperti itu nanti kita cek kurangnya apa seperti apa itu ya itu caranya saya seperti itu nanti untuk merepikan teman-teman sudah bisa ya misalnya begitu teman-teman untuk pengetikan kalau durasi waktu minimal ya kita bisa memperhambat sedikit walaupun kita juga masih untuk baca ulang jadi ada beberapa tulisan yang kekurangannya disini ada beberapa tulisan yang hilang atau mungkin salah atau tidak terbaca atau waktu kita crop itu kan kita pakai jari jadi cuman di foto dari foto itu tinggal di garis gitu di kotak pakai tahap jari seperti ini set set Hai udah begitu teman-teman jadi masih ada kekurangan tidak sempurna 100% kita foto kita kita masukkan ke aplikasi tersebut langsung kita bisa Hai langsung cetak pri tidak kita masih edit masih bercapek-capek edit masih kita masih butuh waktu untuk waktu untuk edit masih kita masih butuh waktu untuk edit jadi kita masih butuh waktu waktu lumayan paling tidak harusnya harusnya selesai dalam waktu seminggu dengan cara ini kita bisa kerjakan waktu itu jadi lebih cepat paling tidak dua hari tiga hari selesai dengan catatan tidak ada pekerjaan yang lainnya begitu teman-teman cara saya untuk mengolah ketik ulang dari ketikan langsung ya kalau tulisan tangan saya belum tahu Hai jadi ini cara saya cara tercepat saya untuk ketik ulang kalau misalnya teman-teman ada yang punya APK lain atau lebih baik lagi silahkan komen dibawah siapa tahu saya juga bisa mencobanya kita belajar bersama-sama kalau yang belum tahu silahkan gunakan kalau memang terkendala dalam handphonenya tidak bisa dan segala macem ya mau tidak mau harus manual istilahnya motor itu ada yang manual ada yang metik ini saya pakai metik tapi masih ngeran sama ngegas begitu sekian teman-teman kiranya bisa memberkati bisa memberikan informasi yang berguna bisa memberkati melalui video-video yang saya bagikan ini pengalaman saya saya bahkan teman-teman sekiranya bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman bisa menjadikan ilmu buat teman-teman bisa berguna buat teman-teman jangan lupa like subscribe share teman-teman yang membutuhkan cara ini kiranya teman-teman diberkati Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus memberkati terima kasih terima kasih terima kasih